Nah ini, karena penurut lokal itu ada yang suka di mistiknya, ya kan? Ada juga suka di suaranya. Kalau di lomba sendiri, saat ini yang resmi diacarakan lomba nasional adalah gacorannya, yang nilai gacorannya. Memang ada yang dilombakan tentang nilai seni suara, itu ada, tetapi belum diwajibkan ikut di kompetisi nasional. Belum diwajibkan. Tetapi kalau daerah yang sudah mampu untuk mengadakan lomba seni suara, silakan. Yang sudah pernah mengadakan lomba seni suara, itu Kabupaten Kendal, ya? Korda Jawa Tengah. Percobaan-percobaan itu sudah sering kita lakukan. Dan tentunya ke depannya itu pasti memang nanti ada session yang namanya seni suara. Nanti ada. Cuma untuk saat ini kita masih mengadakan percobaan-percobaan. Ya, dulu untuk pengenalan ke anggota yang lain juga, karena memang ini sangat sulit, rumit juga. Seni suara itu memang nggak segampang kalau gacoran. Kan asal terdengar bunyi, nilainya dapat nilai. Kan seperti itu. Kalau seni suara memang juri-juri khusus saja yang tahu. Oh, ini masuk burung yang masuk ke irama. Itu seperti apa? Kan itu belum semua tahu. Nah, seperti itu. Sajarah cukup? Oke. Dan bagi yang ingin ngopi atau ngeteh ini ya. Sampai lupa. Ada di depan silakan ya. Ambil aja ada kopi, ada teh. Gimana? Masih ada yang pengen dipertanyakan? Oh, kan itu masih ada ya? Oke, monggo. Monggo, monggo. Tambah seru pokoknya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatur dari Korda Jabar, Orwin Indra Mayu. Ketika mendengar sistem diskualifikasi itu menarik. Tadi masalah sangkar atau lokal dimasukkan ke crossing itu disk. Nah, sistem disknya itu seperti apa? Apakah misalnya sangkar? Taruh di bawah dulu, dilihat dulu panitia. Oh, ini disk. Sudah. Nggak boleh. Ataukah? Sudah. Biarkan saja dicantorkan, tapi tidak dinilai. Atau boleh diganti atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Untuk sangkar. Sangkar naik sebelum lomba dimulai. Juri, asetian juri, dan tim dari palsi, intern palsi, itu mengontrol keliling. Untuk meriksa semua kurungan. Kalau memang nanti dianggap kurungan itu tidak sesuai standar. Kita akan panggil nama yang punya burung itu siapa? Untuk diturunkan. Dikasih kesempatan untuk ganti kurungan. Nggak langsung di disk ya. Tapi dikasih kesempatan untuk mengganti kurungan dengan ukuran standar. Kalau masalah, itu untuk kurungan ya. Kalau masalah burung yang lokal alam, semuanya ini sesen lokal alam. Dan ternyata burung itu bukan lokal alam. Penilaian juri dari atau tim dari kita palsi. Itu nanti tidak dinilai. Tetapi satu catatan, juri tidak berhak untuk memutuskan. Itu lokal alam atau crossing. Itu juri tidak punya hak. Yang punya hak menilai tim intern palsi. Nanti ada tim khusus itu. Jadi juri cukup melaporkan. Ya, cukup melaporkan. Semuanya ada burung yang dicurigai. Oh, ini bukan lokal alam. Ya, nanti juri melaporkan ke tim kita. Nanti tim kita akan memantau itu. Dan tim ini, nanti panitia, tim intern palsi, akan memanggil panitia. Dan panitialah yang akan memutuskan untuk disnya, menyampaikan itu ke yang punya burung. Seperti itu ya. Jadi bukan juri nanti yang memutuskan. Jadi ada tim dari kita, dari palsi pusat, nanti ada tim khusus. Dan nanti tim ini, kalau sudah mendapatkan, apa, keputusan disampaikan ke pihak panitia. Seperti itu. Yang lainnya, untuk masalah sangkar sudah jelas ya. Jadi sangkar setelah naik, kegantangan, diperiksa dari pihak juri, asli juri panitia, dan dari tim pusat palsi. Bila mana, ternyata ada ukuran yang tidak standar, kita akan panggil yang punya burung, dan kasih kesempatan untuk mengganti sangkarnya, dan dinaikkan lagi, baru lomba dimulai. Begitu. Terima kasih. Baik. Cukup jelas ya, untuk penjelasan diskualifikasinya. Barangkali masih ada lagi? Iya, yang mau ditanyakan ada lagi? Mengenai, apa aja? Tentang, oke, baik, masih ada kan? Iya, lanjut ya. Makin lama, makin seru kok. Makin seru. Iya. Ide-nya itu makin ada. Ini masalahnya Jawa Barat terus yang bertanya. Jawa Tengah, Jawa Timur mana ini? Terima kasih, saya dari Korwilkendal. Ambililah ini Jawa Tengah. Yang saya mau pertanyakan, itu di Palsi itu ada sistem pembinaan atau korup-kubutan? Tidak, Pak. Tadi saya dengar itu kok, hanya menangani masalah yang ada di Korwil. Gitu, Pak. Kedua, saya itu dengar itu di Palsi itu sudah memantengkan beberapa kategori, mengumumnya penelian soal lomba. Terus siapa saja, Pak, yang bisa memakai hak paten tersebut? kalau hak tentu ada kewajiban, ya, Pak. Itu siapa saja. Terima kasih untuk sementara, itu saja, Pak. Mantul pun. Iya, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Untuk pertanyaan pertama, coba, saya belum enggak begitu paham. Oke, bisa diulangi lagi, untuk pertanyaan yang pertama, Pertanyaan pertama mengenai pembinaan dan perekrutan untuk anggota Palsi, Pak, yang ada di daerah. Kan tadi saya dengar Pak Asmati dari Korwil Kendal itu kan, intinya itu kan ada konsolidasi dari pengurus Korda Jawa Tengah ke Korwil. Tapi saya dengar tadi dijelaskan dari Pak Ketua Korwil, itu bisa dipangani kalau ada sesuatu masalah yang ada di daerah Korwil. Gitu, Pak. Yang jadi pertanyaan saya itu perikrutan, Pak. Jadi, adakah suatu perikrutan untuk komunitas atau anggota-anggota baru yang ada di daerah. Jadi, anggota-anggota itu dibina, Pak. Berikut, paling enggak, kalau ada masalah, dibantu, gitu, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk perakrutan, ya, kita tidak ada kewajiban atau wajib untuk merekrut seorang harus ikut palsi. Itu tidak ada, ya. Karena palsi itu adalah ibaratnya kita itu organisasi payungnya, ya. Payung payung hukumnya untuk berkotot lokal, wadahnya. Jadi, anggota mau ikut palsi atau enggak itu bebas, ya kan. Bebas, boleh. Boleh ikut palsi, boleh enggak. Atau banyak juga anggota yang tanya, kalau kita bukan anggota palsi, apakah boleh kita ikut event-event palsi, ya kan. Oh, boleh. Tidak masalah. Seperti ini, di luar palsi boleh. Tetapi, catatan, kita punya anggota sendiri. Anggota punya korwil, punya korda, ya. Kita utamakan anggota kita, gitu. Contoh, pendaftaran kemarin banyak anggota yang bilang, aduh, saya kok enggak bisa masuk. Tahu-tahu sudah penuh. Karena kita pendaftaran kemarin melalui korwil masing-masing daerah dan banyak di luar yang belum masuk dan yang belum terbentuk, korwil, enggak bisa daftar karena penuh kotanya, ya. Sebenarnya kita bebas. Boleh. Yang belum-belum, yang sebelumnya event ini, di Purwakarta atau di Surabaya, Bojonegoro, itu di luar palsi banyak. Tetapi, waktu itu memang anggota kita, korwil kita yang terbentuk belum banyak saat ini. jadi waktu itu kita paling cuma dua season. Tiga season pun enggak penuh. Padahal gantangan waktu itu cuma seratus. Cuma seratus nomor itu enggak sampai dua season. Tapi untuk sekarang, terus terang, kemarin yang daftar dari anggota palsi sendiri itu sudah mencapai seribu lima ratus lebih. kemarin itu belum yang dari luar palsi. Kemarin boleh, yang dari luar palsi itu kita catat, kita tampung, tetapi belum kita masukkan ke dalam daftar karena kita mendahulukan anggota palsi itu sendiri. Gitu. Jadi, untuk lomba-lomba ke depan, kalau memang nanti apa, yang belum tergabung dengan awal palsi, tetap boleh ikut, catatannya seperti itu. Waiting list, kalau bahasa modernnya, bahasa gaulnya itu waiting list. Kita dahulukan anggota kita dulu. Nah, nanti kalau enggak gitu, itu bahaya buat organisasi kita sendiri, itu sangat rentan akan terjadi gesekan. kenapa? Sekarang begini, kita capek-capek ikut organisasi, ya kan? Ikut palsi, terbentuk korwil kordang, tetapi enggak ada fungsinya kan berarti, seperti itu. Anggota di luar palsi bisa masuk, sedangkan anggota sendiri kok enggak bisa. Nah, seperti itu. itu kenapa kita sekarang pakai sistem seperti itu, karena anggota juga sudah banyak. Contohnya waktu ini aja, ini kan sudah 1232. Itu juga banyak yang protes kemarin. Hari ini kan banyak protes juga, karena enggak bisa semua ikut. Banten enggak bisa ikut ya, cuma dapat berapa itu? cuma dapat kuota 10 Banten itu. Padahal anggotanya sudah datang ke sini. Nah, seperti itu yang dari luar palsi. Dan untuk yang masalah korwil tadi, saya serahkan ke ketua korwil nya. Jadi, begini, untuk Kedinjenan Matur pelantikan air atau perekrutan terus pembinaan apa-mana? Kalau perekrutan itu memang sifatnya kita open lagi. Mau yang mau gabung, mau yang enggak, enggak, Tapi, kalau yang tidak mau bergabung, nyunsew, ngehojo nangguat rane palsi. Yang kedua, untuk pembinaan, seperti yang sudah saya sampaikan dua tahun yang lalu di Munas Magelang, tempatnya Lomba Nasional di Magelang, Rakernas ya, Rakernas di Magelang, saya sedih diri sudah pernah mengucap, setelah Lomba Nasional ini, saya akan mengadakan diklat juri untuk seni suara. Nah, Alhamdulillah, belum dilaksanakan Mbak Corona Dugi. Nah, Datingin, nanti sekarang masih kependin. Alhamdulillah lagi kemarin saya jajaran Korda Jateng sempat berunding. Insya Allah, kalau Mbak Corona nekut pergi, secepatnya setelah Nasional ini akan saya ajakan diklat juri seni suara. Selama ini Balsi mengadakan lomba gantangan gacoran. Itu hanya untuk menarik minat masyarakat dulu, penghobi dulu. Pakem Perkutut itu bukan 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 gacoran. Kalau gacor itu di di Ocea. Perkutut dimanapun itu manggung. Nah, kalau manggung itu yang dimilai suaranya. Bukan banyak-banyak angui. Tapi kalau kita waktu itu Palsi. Kebetulan saya sendiri Humas Pusat. Saya juga salah satu pendiri Palsi. Itu bersepakat kalau dulu pertama Lomba Nasional kebetulan juga di Semarang itu langsung ngambil seni suara. Ginyon seu bukannya saya berpikiran jelek tidak. Pasti pada Umat notabene orang lokal itu belum paham banyak yang paham tentang seni suara. Beda dengan teman kita di PTK SI yang memang dididik dari awal untuk menciptakan suara-suara yang indah. Nah, dari situ sepakat tim dari Palsi untuk membuat gacoran supaya apa panjenengan panjenengan sedangkan itu menikmati dulu apa yang ada. Setelah jenengan menyukai jenengan menikmati dengan guyuk seperti ini dari berbagai kota datang jenengan banyak saudara banyak relasi kita dengan perlahan-perlahan kita ubah tambahin sesen seni suara sebagaimana pakem perkutut itu sendiri dan untuk pelatihan dari koda jateng sendiri ada satu daerah yang memang kita utus untuk membuat sangkar karena sangkar yang dulu sempat banyak disukai sangkar matalaman kudusan itu pengrajinnya meninggal ada satu daerah memang kita suruh membuat alhamdulillah hampir satu komunitas itu membuat sangkar semua dan melaku semua nah kalau perkutut ini semakin semakin corone zaman sehari viral semakin banyak orang menyukai semakin banyak orang suka otomatis pengrajin sangkar pembuat jamu pembuat pakang bakul ombyuan itu diuntungkan yang diuntungkan pangjenengan nah kita disini palsi mewadai pangjenengan setahun supaya terlindung dari yang namanya hukum karena hukum di Indonesia ada pajak kemarin sempat ada bocoran untuk penjualan online dikenakan pajak alhamdulillah sampai sekarang belum nah kita upayakan seperti itu kalau jenengan membuat sangkar membuat jamu mesti gak ada izin yang jenengan rantai izin kira-kira di sekolah pembuatan nah jenengan kalau matur saya anak didikin palsi saya orang palsi insya Allah tidak kita disini memasihkan pajanan sedangkan untuk memayungi apapun pernah pernah aksesoris yang menyangkut di dunia perkutut khususnya perkutut lokal jadi bukan saya bukan kami tidak pernah mengadakan pelatihan ini terbentur dengan adanya mbak corona ini rondo tak pel corona itu agar ini orang rondo jadi nyuntung setelah ini kita bisa mendata ulang dan kita bisa menerbitkan kartu anggota sebagaimana kemarin dibicarakan di jajaran palsi pusat untuk mendata seberapa banyak anggota kita dari timur sampai barat jadi kita bisa mengamudin mungkin dari nanti kartu anggota kalau sudah muncul kita sudah tahu nah langkah-langkah apa yang akan kita lakukan setelah pendataan itu ini tugas sekjen yang tidak isi mikir adiri kurnopo perintah ma wong terus tadi sedikit menyinggung masalah lomba nasional itu aku ngomong 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 jadi Pak Korda Banten Pak Korda Jawa Barat kebetulan Pak Korda Jaden belum hadir memang disepakati oh ngomong ngomong yang baru datang ini instruksi untuk memindahkan mobilnya di sebelah utara karena bisa kebetulan kebetulan